Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian yang saya banggakan Lagi-lagi Ada Seorang kiai yang menanggapi Orang-orang yang menghina pribumi Orang-orang yang mengatakan curut kepada pribumi Dan ini Sudah bukan 1, 2, 3 ya Ulama kita yang tidak Sependapat dengan panggilan yang sudah disematkan Dinisbatkan kepada orang pribumi Artinya Disini kita bisa tahu Ulama kita Sudah mendengar Dari kabar yang sudah ada Artinya semoga oknum Yang mengatakan curut Ataupun yang mengatakan hal-hal yang tidak baik Semoga saja dapat Ternasihati oleh kiai ini Dan saya sangat mendukung Dengan kiai betawi ini Dan ungkapannya sangat Bagus sekali Tetap tawaddu Walaupun ia mengkritik Jadi perlu dicontoh Mari kita setel dulu Biar kita tahu dan paham Setel full ya Jangan hanya Separuh-separuh artinya Ketika berbicara mengenai Ketika baik Sudah saja Kita bagaimana sih Menyikapannya Ini sebenarnya yang saya kritik Dan teman-teman adalah oknum ya Oknum mahabhaif Yang mencoreng Nama Mbak Lawi Kurang aja Dari keterlaluan Dia mengatakan para kiai Teri bumi Dengan nap Anjing Babi Curut Saya Dulu waktu Masih sana Bia kelas 3 Sekitar tahun 1985 Itu kalau Al-Hawi Yang ada di cerita Bandakan Maulid Saya sering hadir Itu yang cerama Orang-orang galak Semuanya tuh Itu Habib Al-Wi Jamulay Yang beliau wafat Dituliskan oleh anaknya Al-Habib Idrus Jamulay Etika dawa dipakai Pikut dawanya dipakai Paling ini jemput nama Enggak pernah tuh ada Kebun binatang keluar Enggak ada Ini sekarang kiai dikatai Paling keren Mbak Ini contoh ya Saya katakan Kau ketawa Itu Habib Al-Wi Jamulay Kalau dia gak setuju Dengan Para da'i yang lain Contoh lah Kema Al-Mahum Kiai Abulah Syafi Itu Habib Al-Wi Jamulay Itu Kalau Beliau Cerama Itu Kiai Asyafi Ya Kiai Abulah Syafi Itu bangun Kamu dengerin Tadi ya Anu dah ngomong Eh ayam sayur Makmanih Begitu Paling keren Ngatain ayam sayur Al-Lagi pencerama Abu Hanifah Al-Lagi pencerama Kiai Abulah Syafi Kiai Abulah Syafi Al-Lagi Al-Habib Fahmi Al-Idrus Ya Itu Kiai Galak-galak Itu Orang-orang Semuanya Berseberangan Dengan Orde Baru Gak 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 Tuh Basah Eh Anji Eh Babi Eh Curut Ini Harus Dia Lawan Pak Saya Bilang Anda Terus Merusak Marga Ba'lawi Masa Kita Peribu Midim Jadi Jika Dan Begitu Anji Ulama Betawi Lo Sopan Gue Segan Lo Araguan Gue Lawan Begitu Tapi Sekali lagi Saya Bicara Soal Moral Saya Bangga Sama Guru Saya Al-Habib Abu Bakar Bin Hassan Al-Atos Azabidi Walaupun Dia Balawi Dia Proposional Yang Namanya Katakan Walaupun Pahit Dikatakan Katakan Yang Benar Walaupun Pahit Dia Sampaikan Nasihatin Tuh Habib Tapi Risikonya Dikunci Yang Bahwa Habib Yang Lain Bagi Dia Enggak Penuli Kan Ini Orang Rusak Ini Rusak Marga Balawi Saya Salud Artinya Tetap Profesional Orang Guru Yang Bisa Memimpin Kalau Ada Golongan Dia Dinasihatin Gitu Jangan Kita Gila Enggak Teruk Nah Itulah Jadi Sekali Lagi Yang Saya Protes Ini Kepelum Saya Guru Saya Banyak Habib Lagi Abra Menawi Mungkin 60% Gurunya Habib Tapi Itulah Mudah-mudahan Mereka Yang Ngatain Kayak Bumi Kayak Begitu Yang Gap Pantes Ya Segera Tobat Dan Memperbaiki Ahlak Inilah Para Daimah Biar Para Ki Banyak Dini Dawah Itu Enggak Gampang Ada Tikhu Dawah Bagaimana Orang Berdawah Enggak Boleh Ngatain Orang Dulu Saya Waktu Masih Semester 2 S1 Pernah Saya Cerama Di Dengeran Ma Guru Saya Ya Braman Nabi Saya Nyebut Nama Begitu Saya Turun Ditegor Yusuf Kalau Cerama Jangan Nyebut Nama Orang Itu Saja Gak Boleh Kebraman Nabi Ajarannya Sekarang Bukan Nama Aje Ampe Kebun Minatang Keluar Ya Ini Supaya Bapak Sadar Juga Sudah Saya Kira Ini Yang Kita Gaji Insya Allah Nanti Kita Lanjut Minggu Keempat Berikutnya Mohon Maaf Para Shadid Baru Keren Menului Tapi Ini Sari Keilma Demikian Jadi Seperti itu Teman-teman Beliau Kiai Betawi Mengingatkan kepada Kita-kita semua Untuk menjaga mulut Itu yang saya tangkap Artinya Siapapun Mesti Menjaga mulut Jangan sampai Mulut kita ini Keluar yang namanya Kandang hewan Paham ya Kandang hewan Entah itu kandang anjing Entah itu kandang yang lain Apalagi untuk Ngata-ngatain Orang yang tidak Sependapat dengan kita Dengan perkataan Anjing Cecurut-cecurut Itu apa Keseharian kita Coba ya Silahkan dikoreksi Keseharian kita Mengajarkan sebuah ilmu Jangan mengatakan ini Kepada ini Jangan Mengatakan Hal yang buruk Kepada orang lain Tapi diri sendiri Menyatakannya Ini kan Repot ya Sangat repot Artinya Ayo Dijaga mulut Jangan hanya Merintahkan orang lain Untuk menjaga mulut Ya Nanti Kalau seorang Yang terpandang Mengatakan hal yang buruk Takut orang yang di bawah itu Beranggapan Itu merupakan Hal yang baik Padahal Kalau kita mau bicara Mengenai ucapan Kita kan mulai dari Belajar Wasoya kitab Mengenai akhlak Kita sudah ada Kita harus menjaga mulut kita Karena mulut kita ini adalah Harimau kita Ya Jadi Ketika mengatakan Orang yang kita Benci dengan Cucurut Cucurut Orang yang kita Kurang sependapat Sampai mengatakan Tidak berkata Berkata-kata buruk Mengingatkan Agar untuk Menjaga mulut Ya Beliau Mengingatkan Dan bukan hanya Satu dua tiga Kiai yang sudah Tahu mengenai Kasus ini Dan kita mesti Ya Hormati Apa yang sudah Beliau katakan Dan ini pun juga Demi kebaikan Bukan Demi keburukan Beliau menyatakan Seperti itu Ini demi kebaikan Awas Kita harus Pinter-pinter Meneliti Mana yang baik Mana yang buruk Ya Jangan Lagi-lagi mengatakan Cucurut-cucurut ini Pokoknya Hindarilah perkataan itu Ya Pokoknya Hindari perkataan itu Dan ketika kita Lihat barusan Seorang Kiai yang Baru mengingatkan kita Beliau ya Dengan tawaduknya Mengatakan Yang saya dengar Jadi Saya tidak Berbicara mengenai Nasab Tata beliau Tapi saya mengatakan Mengenai Suatu yang sudah Diucapkan Kalau tidak salah Seperti itu Jadi beliau tidak Membahas tentang Nasab Tetapi beliau Membahas mengenai Apa yang sudah Ia katakan Yang telah dilontarkan Kepada orang lain Kepada orang yang Tidak sependapat Dengan Jadi sangat tawaduk beliau Masya Allah Sangat tawaduk Dan juga Ya Bukan berarti Ketika beliau Berbicara Hal yang seperti itu Kita tidak Apa namanya Ingat juga Kalau kita Sebenarnya Mesti Menjaga Yang namanya Suatu hal Yang Mesti kita jaga Artinya Jangan sampai Mengandalkan Yang namanya keturunan Nah itu Jadi Hal yang seperti itu Mesti Kita sadari semua Sesama Seorang mu'min Sangat baik Sangat bagus Jika Sama-sama Mengingatkan Mungkin itu saja Akhirul kawul Semoga apa yang sudah Saya katakan Menjadi hal yang Barukah manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh